Saya cuma mengatakan, waktulah yang menjawab. Situasi politik yang terjadi soal pencalonan gubernur di DKI Jakarta tak henti-hentinya berubah. Dari soal partai politik yang sudah mendeklarasikan pasangan calon, tetapi berbalik haluan mengusung paslon lain. Lalu adanya calon independen sampai soal keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti apa gerakan tak terkontrol dunia politik terkini di Jakarta? Berikut ini polemik pilkada calon gubernur Jakarta 2024 buat sejarah baru. Kejutan Kaisang Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tak jadi mengusung Ketua Umum mereka Kaisang Pangarep di Pilgub DKI Jakarta 2024. PSI memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil. Keputusan ini diumumkan PSI pada 15 Agustus 2024 lalu. Nah, seperti kita ketahui, PSI memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Mereka punya hak mencalonkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak 2024. Meski begitu, mereka harus berkoalisi. Minimal kursi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada DKI Jakarta adalah 22 kursi. Dan benar saja, PSI pun berkoalisi dengan partai-partai besar lain, seperti Golkar, Gerindra, PKS, Nasdem, PAN, PKB, dan partai lainnya. Jadi, isu Kaisang baju di pilkada Jakarta sudah tutup buku ya, guys! PKS Gagal Usung Anies Baswedan Kendati PKS merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak di DKI Jakarta, yakni 18 kursi. Namun, tak serta-merta bisa mendaftarkan Anies Baswedan ke Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, PKS perlu berkoalisi dengan partai politik lain demi memenuhi syarat minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Karena itu, Presiden PKS Ahmad Syaiku menjelaskan bahwa PKS sebelumnya telah berupaya untuk mendukung Anies. Namun, karena masih kekurangan kursi yang diperlukan untuk mengusung cagup di Jakarta, PKS memutuskan untuk mengubah arah dukungannya. PKS pun mencabut surat keputusan atau SK terdahulu yang mendukung Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta 2024. Lalu, PKS pun menerbitkan SK terbaru mendukung kadirnya yang lain, yakni Suswadok. Menteri Pertanian Indonesia periode 2009-2014 berpasangan dengan Ridwan Kamil, ex-gubernur Jawa Barat. Nah, PKS melalui Presidennya pun ikut hadir mendeklarasikan dukungan bagi RK Suswono di Hotel Sultan Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Dengan demikian, PKS telah resmi berpaling dari Anies. Hmm, namanya politik ya guys. Emang sulit ditebak. Partai Pengusung Rawon Untuk diketahui Partai Pengusung Pasangan Rawon atau Ridwan Kamil Suswodo di Pilkada Jakarta 2024 ini, ada 12 park pol yang bersama-sama hadir mendeklarasikan pasangan Rawon di Hotel Sultan Jakarta Senin 19 Agustus 2024 lalu. Partai politik yang mengusung pasangan Rawon adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Nasdem, PKB, Partai Perindok, lalu ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, deklarasi tersebut dilakukan setelah masing-masing sekretaris jenderal atau perwakilan partai politik pengusung dan pendukung menyampaikan kata sambutan. Jadi sudah terang-benderang ya guys, duet Rawon telah resmi dideklarasikan maju ke Pilkada Jakarta 2024 oleh 12 partai politik. Koalisi yang sungguh gemukkan di atas kertas bisa dibilang pasangan ini sangat sulit dikalahkan. Bukan begitu guys, komen di bawah dong! Suara Kotak Kosong, Suara Ahok, Anis, PDIP Nah, mengenai suara Kotak Kosong, jika itu terjadi, Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, meyakini pemilih dirinya dan Anis Baswedan akan mencoblos Kotak Kosong apabila hanya ada pasangan calon tunggal di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ahok menilai Koalisi Indonesia Maju tak akan berani melawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta. Ia memberi gambaran hal yang pernah terjadi di Kota Makassar saat Pilwalkot 2018 berlangsung, di mana Kotak Kosong keluar sebagai pemenang. Karena itu, Ahok yakin jika Kim Plus melawan Kotak Kosong, masyarakat Jakarta akan lebih memilih Kotak Kosong, di mana pendukung Anis, pendukung Ahok sendiri lebih candru memilih Kotak Kosong dalam situasi politik yang kurang sehat ini. Diwartakan sebelumnya, Ahok melihat tanda kekuatan dari wacana munculnya Kim Plus. Menurutnya, koalisi tersebut bakal memunculkan calon pasangan independen sebagai lawan yang diusung Kim Plus. Namun, Ahok tak berani menjawab terkait calon independen yang dimunculkan Kim Plus hanya sebagai boneka. Nah, sekadar mengingatkan nih guys, Kim adalah Koalisi Indonesia Maju yang merupakan bentukan saat Pilpres 2024 untuk mendukung Prabowo Gibran. Di Pilkada Jakarta, Kim pun berhasil menggandeng partai politik lain, sehingga pasangan Ridwan Kamil Suswono berada dalam Kim Plus. MK Ubah Persyaratan Pilkada Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada selasa 20 Agustus 2024 lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menggabungkan permohonan pemohon dalam hal ini Partai Buruh dan Partai Golora, walau tak sama persis yang diharapkan oleh kedua partai ini terkait pencalonan kepala daerah. Nah, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60-PUU-22-2024. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% dan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pilek DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Karena itu, seperti yang Mimin ungkapkan sebelumnya, pencalonan Gubernur Jakarta yang menue polemik karena dianggap borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju Plus kini dapat berubah karena putusan MK ini. Jadi, Anies Baswedan yang sebelumnya diusung 3 partai dan ditinggalkan oleh partai-partai tersebut, otomatis masih punya harapan. Sebab, berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara pada pilek sebelumnya. Nah, PDIP yang sebelumnya juga tak bisa mengusung siapapun karena tak memiliki rekan untuk memenuhi ambang batas 20%. Ini bisa melaju sendirian. Anies di ujung tanduk Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan maju di Pilgub DKI Jakarta, tetap masih memiliki peluang untuk bertarung. Dari putusan MK, Anies masih memiliki kesempatan untuk melakukan manuver politik. Sebenarnya, Anies awalnya telah didukung oleh PKS untuk berpasangan dengan Sohibul Iman. Selain itu, Anies juga didukung oleh PKB dan Nasdem di tingkat Provinsi Jakarta. Namun, ketiga partai tersebut kini telah balik badan bergabung di Kim Plus mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswodok. Kini pasangan Rawon menjadi pasangan yang berat jika Anies maju di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, perolehan 90 kursi menjadi modal kuat bagi pasangan Rawon. Nasib Anies Baswedan benar-benar berada di ujung tanduk setelah keadaan berbalik menyulitkan posisi mantan gubernur Jakarta ini. Tentu saja, Anies Baswedan harus putar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDIP untuk melawan pasangan Rawon. Elektabilitas Anies yang tinggi sudah diamputasi oleh Kim Plus. Calon Independent Terakhir, polemik Pilgub DKI Jakarta yang juga kini mencua terkait calon independen. Di mana KPU DKI Jakarta telah memutuskan Dharma Pong Rekun Kun Wardana Abiyoto memenuhi syarat dukungan untuk Pilgub Jakarta 2024 karena berhasil mengumpulkan 677.065 dukungan. Pasangan Dharma Kun bisa mendaftar sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta melalui jalur independen. Nah, KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa Dharma Kun lolos melalui mekanisme rapat pleno penetapan pasangan calon perorangan di kantor KPU DKI Jakarta, Senin 18 Agustus 2024. Keputusan Dharma Kun lolos diungkap langsung oleh Komisioner KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata. Sebelumnya, Dharma Pong Rekun Kun Wardana telah dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Namun, kelelosan Dharma tersebut diikuti dengan kehebohan karena sejumlah warga mengaku KTP-nya dicatut untuk memenuhi syarat minimal dukungan Dharma Kun. Benar-benar terlihat ada kepentingan politik yang besar terjadi ya guys. Nah, dari sejumlah polemik di Pilgada Jakarta ini, gimana nih menurutmu situasi politik di Indonesia sekarang? Komen di bawah dong. Thank you update lovers. Terima kasih telah menonton!